Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun saat ini anda berada pecinta XAUUSD dan tentunya sudah berada di depan layar masing-masing mungkin yang baru bergabung mungkin yang baru membuka catnya atau bahkan yang sudah dari tadi menunggu analisa dari Wijaya Trading mudah-mudahan masih ada peluang yang banyak ya mudah-mudahan masih ada potensi-potensi yang lebih besar lagi ke depan untuk kita bisa menempatkan titik entry yang terbaik dan potensial kalau kita amati dari pergerakan candle nya di tiga candle terakhir masih tidak ada tanda-tanda pergerakan yang signifikan ya sehingga kita cukup santai saja dulu kita awali dari biasanya ya kita akan mereview yang sudah kita analisakan kemarin siapa tahu ada siapa tahu ada pembelajaran yang bisa kita ambil mungkin kita yang kemarin sudah banyak mendengarkan melihat videonya di analisa pagi kemudian malam juga sore kita sudah melakukan streaming juga ya dimana kita juga bisa membaca pergerakan-pergerakan yang ada di sana dari minimal dua transaksi yang ada ini kita ada peluang di sana ya ada yang bisa kita dapatkan untuk titik entry nya kemarin tanggal 12 ya kita lihat yang kemarin ini ya di posisi sel tidak tersentuh sama sekali karena sudah kita sampaikan juga bahkan gambarnya pun sudah kita berikan potensinya di selnya tidak tersentuh namun by stopnya cukup signifikan pergerakannya target di warna urin tercapai dan bahkan masih cukup panjang di sisi atas disini kita batasi untuk range sebenarnya rinsenya lebih besar lebih panjang cuma kita ambil yang dekat saja ini pergerakan range yang satu sebelumnya kalau kita lihat ke atas nanti akan mendekati disitu ya akan mendekati hanya saja sekali lagi kemarin kita mengambil koreksi disini koreksi limit di 1729 ketika ini naik sudah ada banyak komentar ketika sel 1729 itu naik gitu ya karena terlalu dangkal pemikirannya kurangnya kurangnya pengalaman dan tidak adanya recovery maka yang ada ketika bergerak naik seperti ini tentu ada kebingungan ada kepanikan padahal ini kan belum selesai pergerakan ini belum selesai dan diingat sebelum ini naik ini ada turun dulu ya kalau kita lihat ini dari historinya bahkan turun sampai di 1727 kita di sore hari juga sudah lakukan live streaming sel di maksud ini belum tentu menjadi reversal bisa jadi koreksi sampai di mana sampai di level bawahnya atau bisa mendekati level-level yang terdekat di bawahnya itulah menjadi target kita dulu sedangkan misalnya ini tidak diambil ya karena targetnya terlalu tinggi ya salah siap silakan di pertimbangkan sendiri kalau targetnya terlalu tinggi apalagi sudah jam-jam malam trading menggunakan day trading ya yang ada nanti kita keseret sana sini kemudian selalu pastikan kita punya batasannya batasan itu ketika marketnya berbalik ketika marketnya tidak sesuai dengan arah analisa kita itu punya punya angka-angka yang menjadi batasan resiko kita apakah 300 500 atau 700 sekali lagi sudah kita sampaikan berulang kali sehingga kalau yang sudah pernah mendengar sudah pernah nonton masih bertanya artinya belum paham disitu yang pertama yang kedua belum ada pengalaman yang banyak disitu pasar itu biasa naik turun tidak usah panik ketika naik dan turun ketika kita entry sel kemudian naik jangan panik sudah ketika kita mengambil posisi dan paniknya luar biasa itu disebabkan karena satu tidak ada ketahanan yang cukup yang kedua terbiasa dengan candle satu bergerak itu langsung profit begitu entry tidak butuh waktu lama langsung profit kebiasaan begitu padahal trading ini banyak macam caranya dan selalu tidak harus profit pada saat kita entry ya pada saat kita entry di candle ini saat itu juga tidak bisa langsung serta-merta profit ada kalanya nanti menunggu suatu jam ada kalanya menunggu dua jam kalau kita menggunakan day trading nah kalau scalping ya silahkan di pertimbangan sendiri satu candle pastikan exit entry dan exit dengan dengan cepat tentu dengan pertimbangan scalping dengan batasan yang jauh itu tidak ketemu scalping tidak memahami teknik scalping itu tidak bisa juga yang ada kita diumbang-ampingkan selalu menyalahkan analisa analisanya begini bukan analisanya pasar ini tidak bisa dianalisa secara mutlak memang karena itu pertimbangkan bagaimana recovery-nya pertimbangkan di mana batasannya kalau tidak siap dengan batasan ya sudah tidak saya trading mending beli jilok keulaan jilok dijual lagi atau buat sendiri dijual lagi mohon maaf ini saya menganalogikan karena trading ini memang karena kita trading itu bisa kalau kita tidak punya persiapan bisa kena spot jantung kita ya bisa kena tekanan yang sangat luar biasa oke ini mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran ya sekali lagi tidak usah khawatir tidak usah panik ketika kita analisa salah karena itu adalah bagian dari proses itu untuk kita lebih matang kalau kita belum pernah mengalami dan melakukan recovery dengan baik yang ada ketika analisa harus valid harus tepat sampai kapanpun tidak akan pernah kita menemukan dan tidak akan pernah bisa bertahan meskipun dikasih TP dan SL tidak akan menyelesaikan yang ada kita tersentuh selalu tersentuh stop plus kita ya baik selanjutnya kita lihat dulu ya kita selesaikan dulu ini di satu jam berikutnya marketnya turun sudah lumayan lebih dari cukup kalau hanya sampai di orin sudah terbentuk ya sudah tercapai bahkan jauh disana tentu sekali lagi target kita bisa kita ukur sesuai dengan skill kita sesuai dengan tingkat pemahaman kita dan tingkat kecemasan kita jangan pernah ikut orang yang targetnya sekian 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 yang lain itu punya pertimbangan sendiri kita tidak punya skill yang dia punya kemudian ternyata break disana masih bergerak naik lagi melewati levelnya tidak masalah ya tidak masalah asalkan kita tahu oh batasnya sampai disini berarti di area risu jangan masuk posisi-posisi buy ketika di puncak atas nanti yang terjadi kita terseret meskipun nantinya tetap kita dapat peluangnya jadi jangan khawatir misalkan ini kita sudah ambil posisi di puncaknya di buy disini kemudian marketnya turun seperti ini kalau kita tidak punya ketahanan tidak punya perhitungan ya seperti ini nanti bisa stroke lagi tapi kalau kita punya pertimbangan oh ini masih potensi masih naik dari struktur yang terbentuk dari historinya ini masih mengarah ke atas jadi nanti ada peluang tapi sekali lagi harus ada ketahanan yang cukup bahkan kalau kita ukur ini bergerak naik sekarang ini masih jauh ini masih berada wilayah retracement dan ini masih berpeluang kembali naik lagi bahkan seperti ini bisa kembali pullback lagi seperti yang kita sampaikan kemarin hanya saja sekali lagi ini tidak bisa sehari bisa berhari-hari nantinya ya ubah cara berfikir kita ubah tipe trading yang kita ambil sehingga kita nanti lebih tepat baik itu saja untuk pengantar dan evaluasinya kita masuk di analisa dulu yang hari ini kita lanjut dengan menempatkan peluang atau posisi kita perhatikan di pergerakan yang kemarin ini di sini ada level di situ tersenti dan mulai ditolak ke atas di sana ada level juga dia terhenti sebentar walaupun pada akhirnya naik lagi kemudian ditolak ya jadi kita buat garis bantunya dulu paling tidak nanti untuk menyimpulkan awalnya kita buat seperti ini nah nanti ketika dia turun disini juga ada levelnya disini kita bisa lihat disini oke tidak usah terlalu jauh karena kita bermain harian sehingga ambil yang terdekat dari running saat ini dengan tetap melihat history yang terdekat juga kemudian kita amati lagi ya di sisi agak di bawah ini juga ada level psikologi ya kita ambil yang agak mendekati diatasnya karena ini kalau kita tarik ke kiri masih sambung dengan sebelah kiri oke kita turunkan sedikit minimal kita ada garis-garis bantu untuk nanti menentukan titik entry kita kita coba ukur juga dengan Fibonacci yang terdekat disini oke kita coba ukur dengan Fibonacci kemudian kita baru menempatkan nah sekarang posisi naik dan turun nah ini kalau secara umum sekali lagi kita melihat dari historinya tetap menuju ke bawah menuju ke atas tetap menuju ke atas kecenderungannya tetap menuju ke atas hanya saja kita menempatkannya nanti harus hati-hati posisi sekarang masih bergerak ke bawah sehingga kita fokus ke bawah dulu dimana kita bisa menempatkan ya kita menempatkan posisi kita dengan koreksi dulu ya kemungkinan koreksi berada di 17 berada di angka ini ini ya karena ini ada level kita dekatkan di sini dekat dengan retracement juga disana oke kita tempatkan dulu untuk buy limit buy limit di 17 20 poin sekian ya kita tempatkan di 17 20 poin sekian kemudian nanti targetnya memantul memantul itu berarti berbalik ke atas ya berapa poin berapa pergerakan ya kita seperti yang menjadi kebiasaan kita di XAU kita bisa gunakan untuk target ini ya 200-300 oke lah kalau kita pengen cepat ya 100 kemudian ketika nanti break ya ketika nanti kuat nah dimana kita menempatkan selnya ya kita cari keseimbangan untuk antisipasi ini target yang di bawahnya jadi biar kita nanti ketemu seandainya nanti bergeraknya terus kebawah ya paling tidak kita ada antisipasi 300 lebih dikit ya kasih lebih dikit yang terpenting keseimbangannya ada antara jarak pertama dan kedua ini minimal sama kalau perlu lebih besar yang di bawah tujuannya untuk apa untuk antisipasi untuk antisipasi di sini kita gunakan sel stopnya di 17 16 titik sekian ya ini lotnya nanti dinaikkan ya lotnya dinaikkan kalau kita menaikkan dua kali nanti targetnya di 17 22 poin 80 menyentuh di area ini kita close semuanya baik sel maupun buy saya pastikan nanti akan bisa menyelesaikan kerugian yang ada ini kalau kita nanti mengambil salah satu ya apakah kalau turun nanti menyentuh sayanya baiknya kita tutup boleh saja hanya saja nanti kalau berbalik ke atas harus sudah siap dengan resiko berikutnya karena tidak ada keseimbangan di sana tidak ada penyeimbang untuk mengurangi beban ruginya oke sementara sampai di sini untuk yang di bawah yang di posisi bawah ini kita juga bisa menempatkan untuk limitnya dengan by limit dengan menempatkan by limit di 17 12 poin sekian ya ya kita menempatkan 17 12 poin sekian ini untuk memanfaatkan koreksi ya sekaligus bisa jadi nanti area reversal kalau reversal belum ya karena kekuatan atau range nya masih berpotensi ya masih cukup panjang nah kalau kita lihat ini bahkan bisa sampai mendekati di sini bahkan bisa mendekati di sini baru di sini nanti kita tempatkan berikutnya untuk by limit 17 05 nah bagaimana ketika nanti betul-betul by limit yang 17 12 tersentuh dan tersentuh dan ternyata turun lagi yang berlaku adalah management resiko atau recovery belajar kita banyak dengan recovery recovery itu tidak bisa di tidak hanya bisa diajarkan secara teori tapi lebih banyak ke praktek sesuaikan dengan style masing-masing jangan hanya kita menunggu SL dan TP terjemput kalau terbiasa dengan SL dan TP terjemput dengan day trading itu tentu nanti akan sering terjemput stop loss nya ya kecuali kita menggunakan swing trading yang dengan jangka yang cukup lama dan spread dengan bukan spread ya dengan range yang cukup cukup panjang dan cukup jauh ya selanjutnya kita akan mengambil posisi di atas by stop nya ya saya akan mengambil by stop ketika ini sudah mulai melewati bukaan ya melewati bukaan hari ini bahkan kalau sudah memakan hijau merahnya kira-kira disini lah di 17 26 boleh di 17 26 kebawah ya kita bisa tempatkan disini ya saya pastikan nanti akan ada peluang yang bisa kita dapatkan tentu targetnya harus sudah ada targetnya hingga mendekati urin disini ya ya sekitar 300-an mungkin tidak sampai 300 atau 200 kita bisa exit lebih awal ya silahkan ikuti bagaimana gaya kita di atas ini kita tempatkan sel stop di 17 25 poin sekian 28 kita tempatkan dengan by stop targetnya di orange kemudian di sisi atas ini kita ambil untuk limitnya sel limit di 17 33 poin sekian nanti ada news jam setengah 8 ya sehingga pastikan sebelum setengah 8 ini kurang 30 menit semua pending order yang cukup jauh kita bisa clear kan dulu ya kita bisa hapus dulu kita nanti menempatkan posisi-posisi baru menyesuaikan kondisi yang ada menyesuaikan update-nya sampai di mana pergerakan harganya kemudian ketika dia break di 17 33 dia akan mendekati level puncaknya di sana atau di 29 Agustus di sini ada resisten saya tidak terlalu jauh cukup yang lebih mendekati banyak yang mendekati di sini ya 1740 sehingga kita bisa tempatkan untuk limit sel 1740 poin sekian poin 74 ini yang lebih mendekati oke ini saja ya nanti silahkan di uji sementara pergerakan masih terkunci di tengah kita sudah siapkan di atas dan di bawahnya selamat mencoba selamat melakukan perbandingan ya kira-kira potensinya bagaimana atau juga kita tiap hari sudah analisakan bagaimana hasilnya tiap hari pun juga bisa langsung kita lihat pagi kita analisakan sore bahkan kita bisa lakukan update kembali kita lakukan evaluasi dan kita lihat sejauh mana tingkat akurasinya ya yang terpenting ada peluang yang bisa kita dapatkan ada potensi profit yang bisa kita ambil setiap hari ya berapapun itu belajar kita bersyukur belajar menyesuaikan dan tahu diri ya kemampuan kita dan kemampuan modal kita bermanfaat sampai ketemu di live streaming nanti sore ya jamnya nanti silahkan diikuti di pengumuman di youtube nanti kita akan sampaikan di sana bagi teman-teman yang yang di widget trading nanti live tengah delapan akan kita umumkan via grup terima kasih selamat pagi assalamualaikum warah wb salam profit duara terima terima terima